Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik supaya Allah lipat gandakan pinjamannya dengan berkali-kali lipat. Allah menahan rezeki sebagaimana Allah melebarkan rezeki. Lapangnya dada itu salah satu indikator kebahagiaan. Apa arti lapang dada? Kita bisa menerima dengan penuh keikhlasan ketetapan Allah atas diri kita. Kekayaan sebenar adalah kekayaan hati. Kekayaan hati. Kenapa? Dia pasrah, riduh dan mau menerima apa yang sudah Allah bagi sebagai jatah dalam kehidupannya. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour & Travel, Medan Spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala'udwana illa ala zalimin Summas salatu wassalam Ala khairil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Para pemirsa kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asma'ul Husna Di episode kita yang ke-19 kali ini Lanjutan dari episode yang lalu Kalau di episode ke-18 kita bahas nama Allah Al-Qabid Maka di episode kali ini kita bahas nama Allah Al-Basid Al-Qabid yang menggenggam Al-Basid yang melepas genggaman Kalau Al-Qabid diartikan Kadangkala Allah subhanahu wa ta'ala Membatasi rezeki para hambanya Dari yang banyak tiba-tiba sedikit Dari yang untungnya luar biasa Jadi bangkrut Maka Al-Basid Dialah Tuhan Yang maha menghamparkan rezeki Bagi para hambanya Allahu Ya besutu rizqa Limayya sya'u wa yakdir Sesungguhnya Allah Melapangkan rezeki Bagi siapa yang dikehendakinya Sebagaimana Allah Juga membatasi rezeki Bagi siapa yang dikehendakinya Salah satu Cara Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mau melebarkan Rezkinya untuk kita Allah berkata dalam Al-Quran Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Supaya Allah lipat-gandakan pinjamannya Dengan berkali-kali lipat Allah menahan rezeki Sebagaimana Allah Melebarkan rezeki Jadi Kalau ada Orang yang kita kenal Dia membutuhkan bantuan kita Datang Minta untuk Diberikan Utang Agar Dia bisa Memenuhi Kebutuhan pokok kehidupannya Nampak Di hadapan kita Wajah yang begitu Membutuhkan Mungkin Kalau hanya melihat Profil orang yang berhutang Kita katakan dalam hati Tak yakin Kawan ini bisa membayar Tapi Allah katakan Di dalam ayat yang tadi saya bacakan Man zalladhi yukridullah Siapa yang mau menghutangkan Allah Seakan-akan Allah berkata Siapa yang datang kepadamu Minta utang Anggap penjaminnya itu Allah Anggap yang berhutang itu Allah Ketika kau bantu dia Dengan setulus hati Gak mengharapkan Riba Dan berlipat-lipat Pengembalian Dari pokok pinjaman yang ada Allah yang akan lipat-gandakan Pendapatan dan rezeki Yang kau harapkan Ini Bentuk Bagaimana Allah Lipat-gandakan Bukakan pintu rezeki dengan lebar untuk kita Memang Betapa Kuasanya Allah Hidup ini seperti kata orang bijak Laksana roda pedati Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Mungkin seorang itu hidup dulu orang tuanya kaya Tapi apakah kekayaan itu akan abadi? Tidak Begitu juga yang dilahirkan Dengan segala keterbatasan Apakah berarti Sampai nanti dia meninggal dunia Kondisinya begitu-begitu saja? Tidak Bagaimana kita beramal Bagaimana kita berikhtiar Allah pandang itu semua Dan Allah beri kepada kita Kelapangan rezeki Sesuai dengan usaha Yang kita lakukan Para hadirin Yang dimuliakan Allah Makna kedua dari kata Al-Basid Seperti pembahasan kita yang lalu Tentang Al-Qabid Kadangkala Allah mencabut nyawa Dengan cara yang begitu keras Dan cara yang lemah lembut Tapi kadang Allah juga Memanjangkan umur para hambanya Ketika orang baik Diberikan usia yang berkah dan panjang Betambah umurnya Betambah pula Karya-karya monumental Yang ditinggalkan Kepada orang banyak Yang memberikan kebermanfaatan Untuk mereka semua Betapa senang orang Ketika orang baik itu panjang umur Kita doakan Mudah-mudahan Bapak panjang umur Mudah-mudahan Ibu berkah usia Kenapa? Kita harap Orang baik Dipanjangkan usianya Kenapa? Kehidupannya adalah Jaminan bertambah kebaikan Tapi para hadirin Terkadang orang jahat Tanpa dia minta panjang umur pun Dipanjangkan Allah Usianya Tujuannya apa? Agar Allah Tunjukkan kepada yang bersangkutan Hukuman untuknya di dunia Sebelum hukuman di akhirat Dikasih nampak kepada dia Betapa pedih Ketika seorang Membangun sesuatu itu Setahap demi sedapat Tapi sebelum dia mati Diperlihatkan Apa yang diusahakannya itu Dihancurkan oleh orang lain Ini bagian dari hukuman Tak jarang Banyak juga orang jahat Panjang usianya Ini Masuk bagian Allah Tapi dipanjangkan usia itu Untuk tujuan dan hikmah Sebagaimana orang baik Dipanjangkan usianya Untuk tujuan dan hikmah yang lain Yang ketiga Al-Basid Juga bisa kita artikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang melapangkan Dada Bagi para hambanya yang beriman Kita melihat Ada surah Allah subhanahu wa ta'ala Gambarkan salah satu nikmat Paling luar biasa Yang diberikan kepada kasihnya Bukankah kami telah lapangkan Untukmu Muhammad Dadamu Lapangnya dada Itu salah satu indikator kebahagiaan Apa arti lapang dada? Kita bisa Menerima Dengan penuh keikhlasan Ketetapan Allah Atas diri kita Kadang-kadang Yang membuat orang itu Kaya Bukan Berapa banyak Uang yang dia punya Ala innal ghina Ghina naps Kekayaan sebenar Adalah Kekayaan hati Kekayaan hati Kenapa? Dia pasrah Ridu Dan mau menerima Apa yang sudah Allah Bagi sebagai jatah Dalam kehidupannya Allahul basit Artinya apa? Allah yang membahagiakan Hati para hambanya Kita senang Ketika kita melihat Amal-amal kita berketerima Di sisi Allah Kita merasa bahagia Ketika kita melihat Apa yang kita tanam Mulai menghasilkan Apa yang kita impikan Dan kita cita-citakan Kita senang Ketika anak-anak Dan keturunan kita Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Rabbana Hablana Min azwajina Wadzurriyatina Kurwata A'yunin Waja'alna Lilmuttaqina Imaman Ya Allah Jadikanlah Keturunan kami Anak-anak yang dapat Menjadi Penyejuk hati Dan jadikanlah Mereka itu menjadi Pemimpin Bagi orang-orang Yang beriman Jadi ini bagian dari Bagaimana lapangnya dada Ketika kita diperlihatkan Allah Begitu banyak Kebaikan Demi kebaikan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Para hadirin Maka dari itu Tidak ada Satupun amal Yang membuat kita Makin cinta Sama Allah Makin Mencoba untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Melebihi Ketika kita Diingatkan Satu persatu Betapa banyak Nikmat yang Sudah Allah Berikan kepada kita Secara Detail Dan terperinci Kalau kita bicara Satu hari Sampai 24 jam Non-stop Hanya untuk Bercerita Nikmat Allah Di balik Mata Organ yang Sangat kecil Tapi Kalau Seorang Dokter Spesialis Mata Konsultan Yang subspesialis Cerita di bidangnya Panjang lebar Nisjaya Kita semua Tak habis Untuk terus Mengulang-ulang Pernyataan Rabbana Makhalakta Hathabatillah Wahai Tuhan kami Tidak ada Satupun Yang kau ciptakan Di mata Tadi yang sia-sia Nah Ini juga Melahirkan Kegembiraan Allahul Basit Allah lah Tuhan Yang maha Melapangkan Rezki kita semua Nah untuk itu Wajarlah Nama Al-Qabit Dan Al-Basid Harus kita ingat selalu Di saat Rezki sedang Seret Ingat Al-Qabit Berarti Allah Menyeretkan Rezkiku Untuk sebuah Tujuan Apa hikmahnya Coba cari tahu Ketika Allah Melapangkan Bagimu Rezkimu Jangan lupa Ada tujuan Allah juga Di balik Melapangkan Rezkimu Kalau Rezki Lancar Rezki Lapang Tapi lupa Kita berzakat Lupa kita Dalam harta Yang Allah Titipkan Kepada kita Ada hak Orang-orang Miskin Hak Anak-anak Yatim Hak Orang-orang Yang Membutuhkan Hak Agama Untuk kita Ikut berjuang Di jalan Allah Dengan harta kita Maka Jangan Salahkan Kalau Allah Mengganti Namanya Al-Basid Dengan Al-Qabit Begitu juga Begitu Sehat Kita ingat Al-Basid Tapi begitu sakit Ingat Nama Allah Al-Qabit Begitu kita Senang Ingat Nama Allah Al-Basid Tapi begitu kita Sedih dan gundah Ingat pula Namanya Al-Qabit Dua nama Yang saling Melengkapi Karena tidak ada Satupun Ketetapan Dan keputusan Serta perbuatannya Allah Kecuali Dibangun Di atas Pondasi Keadilan Dan Kebijaksanaan Yang begitu Agung Jangan lupa Like Subscribe Channel Youtube Art Media Official Simak terus Episode-episode Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Acara ini Dibersembahkan oleh Sabah Tour & Travel Medan Spesialis wisata halal Timur Tengah Dan penyelenggara umroh Terpercaya Terima kasih telah Terima kasih telah Sampai jumpa Terima kasih telah